Halo assalamualaikum selamat datang di channel mama bina terima kasih ya yang udah klik video ini oke di video kali ini mama bina akan membuat olahan dari labu kuning yaitu lapis labu kuning ini aku campur dengan coklat jadi warnanya jadi cantik seperti ini cara buatnya mudah banget cuma diaduk dan juga dikukus yang mau tahu gimana rasanya dan bagaimana juga cara membuatnya dan apa juga bahan-bahannya simak terus videonya sampai akhir jangan di skip dan jangan lupa di subscribe terima kasih Oke untuk bahan utamanya disini aku ada 300 gram labu kuning yang sudah aku kukus atau direbus terserah ya di sini berat bersihnya 300 gram ya kemudian disini akan aku masukkan ke dalam blender berikutnya aku tambahkan 175 gram gula pasir kalau yang mau lebih manis bisa ditambah selanjutnya ada 800 ml santan disini akan aku tuangkan 200 ml dulu untuk mencampur si labu kuningnya tadi agar mudah di blender nah dan ini dia ya hasilnya kurang lebih seperti ini untuk bahan keringnya disini ada 250 gram tepung beras 100 gram tepung tapioca setengah sendok teh garam dan satu sendok teh vanili bubuk langkah berikutnya kita masukkan blenderan dari labu tadi sambil kita aduk-aduk kemudian tambahkan sisa dari santan yang tadi ya kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata dan tidak ada tepungnya nah dan hasilnya kurang lebih seperti ini kemudian aku akan membagi dua adonan ini menjadi dua bagian sama rata tadi setelah aku ukur ternyata beratnya atau banyaknya seratus 1400 ml jadi akan aku bagi dua menjadi 700 dan 700 ml disini aku akan menambahkan pewarna kuning agar agar hasilnya lebih bagus lebih ngejreng ya kemudian untuk sisi satunya lagi akan aku beri pewarna coklat disini ada 30 gram coklat bubuk akan aku tambahkan dulu dengan adonan airnya kemudian aku aduk nah setelah aku aduk rata seperti ini untuk mencairkan coklatnya kemudian kita masukkan ke dalam adonan kita aduk kembali sampai semuanya tercampur menjadi rata seperti ini nah kemudian aku udah menyiapkan kukusan dan loyang ini besarnya sekitar 18 cm udah aku lapisi dengan minyak tipis-tipis kemudian ini ada centong aku pakai centong ukurannya seperti ini disini aku akan menuang dua centong makan adonannya seperti ini kita ratakan sampai semua bagiannya tertutup nah jika sudah seperti ini kita tutup pancinya menggunakan serbet ya tasnya dilapis dengan serbet kita masak selama 4-5 menit nah setelah 5 menit atau 4 menit dia akan udah nge-set seperti ini kemudian kita tuang lapisan yang kedua yaitu lapisan warna coklat nah kita ratakan sampai ke pinggir-pinggirnya jangan lupa adonannya ini tadi kita aduk ya sebelum dituang agar nanti tidak ada bagian yang mengendap di bawah kita ratakan sampai semuanya bagiannya tertutup di pinggir-pinggirnya juga ya masukkan berselang-seling dan memasaknya sekitar 4-5 menit sampai semua adonannya habis nah jika adonannya sudah habis untuk yang terakhir ini kita kukus selama kurang lebih 20 menit sampai 30 menit sampai dia matang setelah dia matang angkat kemudian dinginkan agar nanti lebih mudah untuk mengeluarkan dari cetakan nah dan ini dia ya setelah udah agak dingin disini aku akan menyisir bagian pinggirnya menggunakan sepatula agar nanti dia lebih mudah untuk dikeluarkan dan tidak lengket ini setelah dia dingin dia jadi agak nggak begitu lengket ya jadinya mudah menyisirnya nah dan ini aku akan membalik ya ini aku siapkan talenan kemudian akan aku balik ini aku lapisi sama plastik agar dia nggak lengket ternyata mudah banget membaliknya dia nggak lengket sama sekali ya kemudian aku akan memotong menjadi tiga bagian karena ini tadi panjang loyangnya 18 cm berarti aku memotongnya bisa menjadi 9 asing-masing 9 cm disini pisaunya aku lapisi menggunakan plastik ya agar dia nggak lengket nah dan ini dia ya masing-masing satu ini aku potong menjadi 10 potong nah jadinya seperti ini dia cantik banget kan ya warnanya coklat dan juga kuning ini kenyal banget juga nggak nggak begitu lengket-lengket banget ini mudah banget dikupasnya seperti ini dan rasanya punya pun pas menurut aku dia manisnya nggak enak pokoknya enak banget dan mudah banget cara membuatnya yang penting kita harus telat dan intinya oke mungkin sekian dulu video aku kali ini maaf kalau ada salah jangan lupa di subscribe ya dan juga di share video ini bila bermanfaat bagi kalian terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 Terima kasih.